Assalamualaikum teman-teman Hari ini saya mau masak timun Untuk bahan yang sudah saya siapkan Disini saya menggunakan Satu buah timun Ini timun sudah saya cuci bersih ya teman-teman Dan tinggal memotongnya saja Nah sebelum dipotong Potong sebelah pangkalnya ya Nah seperti ini Lalu digosok-gosokkan seperti ini Nah ini semakin digosok Lebih banyak ya Lebih lama Semakin getahnya akan keluar Dan biasanya timun Kalau di sebelah sini itu Rasanya ada sedikit pahit ya teman-teman Nah cara membersihkannya Pahit Nah dengan cara seperti ini Kemudian sebelah sini tidak mau ya teman-teman Potong saja Lalu belah timun jadi dua Baunya segar banget Seperti rujak ya Rujak timun Nah seperti ini teman-teman Kemudian disini saya belah lagi Ini belah jadi empat ya Jadi empat bagian Nah seperti ini Kemudian buangkan sebelah tengahnya ya teman-teman Nah ini cara membuangkan Sebelah tengahnya Nah seperti ini Ini bisa di jus ya teman-teman Jangan dibuang Ini boleh untuk Minum jus yang segar Kemudian potong timun sesuai selera ya teman-teman Nah disini saya seperti ini potongnya ya Tipis-tipis saja Karena ini Mau ditumis Nah seperti ini Kemudian siapkan untuk campuran ya teman-teman Disini saya siapkan Dua paha ayam tanpa tulang Nah ini paha ayam tanpa tulang Sudah saya cuci bersih Kemudian bumbui dengan Dua sendok teh garam Ini garam saya tidak terlalu asin ya Untuk teman-teman di kira-kira saja Mau menggunakan seberapa banyak garam Dua sendok teh gula Setengah sendok teh merica bubuk Setengah sendok teh Mhengfen ya Atau ngoheng Satu sendok makan Saus tiram Kemudian tambahkan Empat sendok teh tepung maizena Lalu diaduk rata Setelah diaduk rata Tambahkan satu sendok makan Minyak goreng Diaduk rata lagi Kemudian tambahkan Satu sendok makan Air jahe Diaduk rata Nah seperti ini ya teman-teman Bagi teman-teman yang mau menambahkan Itu ya Penyedap rasa Silahkan Ini tidak saya tambahkan Setelah diaduk rata Diamkan kurang lebih setengah jam Atau sampai satu jam ya teman-teman Dan biarkan bumbu meresap dulu Nah ini teman-teman Untuk paha ayam Tanpa tulangnya Disini saya menggunakan Satu lembar saja Nah ini teman-teman Untuk paha ayam Kita panggang saja Kemudian kita buka Apinya 10 menit Dan ketinggian 180 Nah ini nanti dibalik Dan diputar 10 menit lagi Dan siap untuk diangkat Kemudian siapkan Untuk bumbu kasarnya ya teman-teman Disini saya menggunakan 3 siung bawang putih Yang sudah saya potong Tipis-tipis Lalu disini saya tambahkan Dengan 2 putih bawang merah Dan sudah saya potong Tipis-tipis juga Nah bagi teman-teman Yang suka pedas ya Silahkan ditambahkan Cabai rawit Kemudian kita siap masak ya teman-teman Panaskan minyak secukupnya Setelah minyak panas Lalu tumis Bawang putih Dan bawang merah Tumis harum Lalu masukkan timun Ditumis-tumis sebentar dulu Kemudian bumbu Dengan 1 sendok teh gula Setengah sendok teh merica buku Setengah sendok makan saus tiram 1 sendok makan kecap ikan Kalau tidak mau kecap ikan ya Silahkan ditambahkan Garam atau kecap asin Dan diaduk rata Setelah diaduk rata ya teman-teman Jangan lupa Di tes rasa Apa yang kurang ya Silahkan ditambahkan Kurang gula Atau kurang asin ya Nah bagi teman-teman Yang suka penyedat rasa Silahkan ditambahkan Setelah bumbu sudah pas Rasa sudah oke ya teman-teman Kemudian masukkan ayam panggang Diaduk rata Karena si ayam sudah Itu ya teman-teman Sudah ada bumbunya Jadi boleh dimasak Tidak terlalu lama ya Dan lagian sudah matang Nah seperti ini saja teman-teman Kemudian siap untuk diangkat Karena ini saya masakin kakek ya Jadi untuk sayurnya Agak lebih lembek Nah itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman Mudah saja Simple saja Resep tomis timun dengan Daging ayam panggang Nah untuk daging ayam Teman-teman bisa itu ya Kalau tidak suka dipanggang Boleh juga digoreng ya teman-teman Itu juga akan enak Karena ada sedikit minyak Nah untuk teman-teman Bumbunya disesuaikan saja Mau dikasih penyedap rasa Juga lebih enak Ini kalau ada pedas-pedasnya Juga lebih mantap ya Nah untuk bahan ini Tentunya mudah didapat Harga yang jelas juga terjangkau ya Teman-teman Murah meriah Nah bagi teman-teman Yang penasaran bagaimana rasanya Silahkan dicoba resepnya ya teman-teman Semoga bermanfaat Terima kasih yang sudah menyimak Selamat mencoba dan selamat makan Ketemu lagi di video berikutnya Jangan lupa share ya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya